Halo, Hai, Yipi! Bisa Canva with Kanioni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk level up foto-foto yang ada di bagian galerinya kalian. Kalian bisa ubah semuanya itu jadi sesuatu yang menarik menggunakan Canva Free aja. Teman-teman, kita akan buat satu video animasi di mana kita akan lihat dulu ya, teman-teman. Oke deh, teman-teman, itu dia cuplikannya. Jadi, kita akan belajar gimana sih caranya untuk bikin tumpukan foto ini ke scatter jadi banyak dan memenuhi lembar dari videonya kita. Teman-teman, udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan klik video. Kita akan pakai template 1920x1080px. Sebenarnya, teman-teman juga boleh pilih template video lain, misalkan untuk Instagram Reels atau TikTok video. Tapi kali ini, aku akan buat versinya itu ala-ala kayak video YouTube ya, teman-teman. Makanya, aku mau pakai yang landscape. Kita klik dulu ya. Setelah teman-teman masuk ke blankpain seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik elemen. Kemudian, kita akan buat bagian latar belakang desainnya. Karena di sini aku ambil temanya itu tentang polaroid. Jadi, aku akan buat seolah-olah polaroid-polaroid fotonya kita tertempel di papan curveboard. Teman-teman bisa cari aja dulu, curveboard. Kita klik foto. Kita akan masukkan yang free. Teman-teman bisa rotate dulu. Kita rotate 90 derajat. Kemudian klik kanan, set image as background. Di sini, untuk area papannya masih kelihatan tua banget ya, teman-teman. Jadi, kita akan touch up sedikit supaya fotonya ini lebih kelihatan terang. Kita klik aja edit foto. Kita klik adjust. Kita naikkan brightness-nya. Kemudian, kita turunkan kontrasnya. Highlight-nya juga bisa teman-teman mainin ya. Dan shadow-nya juga. Bisa kalian atur sesuai keinginannya kalian. Sampai di sini aku rasa udah cukup, teman-teman. Selanjutnya, aku akan masukkan potongan-potongan polaroid yang berisi dengan foto. Teman-teman bisa cari aja polaroid. Polaroid. Kita klik foto lagi. Di sini kita ambil dulu template fotonya. Aku udah pilih yang ini framenya ya, teman-teman. Kemudian, kalian klik satu kali lagi di bagian elemen. Dan dari sini, teman-teman scroll aja sampai kalian melihat area grids. Kita akan pakai grids yang satu, kotak ini. Nanti, grid-nya itu akan memenuhi lembar kerjanya, teman-teman. Jangan khawatir, teman-teman bisa perkecil aja area dari grid tersebut. Kita perkecil. Kita buat dia jadi kotak. Kemudian, kita geser ke bagian polaroidnya. Kadang-kadang, ketika teman-teman geser, si gambar grid-nya itu ada di belakang. Teman-teman bisa klik dulu position, kemudian klik to front. Kemudian, kalian atur deh. Tutupin area foto yang ada di dalam polaroidnya. Oke deh, teman-teman. Sekarang, aku udah punya template polaroid yang siap dimasukin fotonya. Teman-teman, boleh pilih dulu foto-foto apa yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian. Misalkan foto traveling, foto kenangan sama teman-teman, atau misalkan foto sama keluarga, acara besar, atau mungkin foto kalian sendiri. Kalian bisa masukin dulu aja ke Canva. Di sini, aku akan ambil tema fotonya itu tentang traveling sama teman-teman, tapi karena aku nggak punya fotonya, aku akan ambil dari stock yang ada di Canva. Kita akan cari di bagian elemen travel with friend. Teman-teman bisa klik dulu aja salah satu bagian dari foto teman-teman. Kemudian, kalian masukin ke dalam frame polaroid tadi. Kalian juga bisa sesuaikan tatan letak dari fotonya. Mau di-crop di bagian mana nih? Sesudah itu, teman-teman bisa select semua bagian elemennya. Kalian bisa taruh di bagian ujung-ujung dari desain corkboardnya. Teman-teman bisa rotate aja, supaya dia kesannya itu menyebar ya teman-teman. Kemudian, kalian bisa copy paste. Di pasteannya ini, kita akan ubah rotate-nya, supaya dia nggak kesannya monoton, teman-teman. Nggak semua bagian fotonya kelihatan, nggak apa-apa, karena itu dia esensinya. Kemudian, teman-teman bisa copy paste lagi sampai memenuhi semua ujung-ujung bagian dari desainnya kalian. Nah, sekarang teman-teman udah punya bagian polaroid-polaroid foto yang sudah terskater ke semua bagian penjuru desainnya teman-teman ya. Sekarang, teman-teman bisa masukin aja satu persatu foto yang kalian punya ke dalam polaroid-polaroid ini. Misalkan nih, yang ini kita masukin ke sini. Kemudian kita masukin lagi yang lain, kita taruh sini. Kita pilih lagi yang lain, misalkan yang ini, kita taruh sini. Sekarang, aku udah mengganti semua bagian foto-foto yang ada di dalam polaroidnya. Next, teman-teman masuk lagi ke bagian elemen, kita cari yang namanya stroke. Kita klik grafik, kita pilih yang ini, kita taruh di bagian tengah. Teman-teman atur dulu rotate-nya sedikit supaya dia rata. Kita perbesar, taruh di bagian tengah. Kemudian, teman-teman bisa klik text. Kita klik dulu at the heading. Kita tulis aja, karena di sini aku ambil temanya tentang traveling holiday, jadi aku mau plesetin jadinya holiday gitu ya. Holy, yay. Kita akan ganti font-nya terlebih dahulu. Di sini, teman-teman sebenarnya boleh pilih apapun jenis font yang mau kalian pakai, yang menurut kalian bagus aja. Tapi, aku akan pakai satu spesifik font yang namanya Stella. Kita pilih yang ini. Perbesar dulu. Kemudian, kita pastikan dia di dalam stroke-nya. Teman-teman juga bisa ganti area dari warna text-nya. Teman-teman juga bisa ganti warna dari text-nya. Misalkan, aku mau ganti jadi warna U. Untuk kode hex-nya di sini 751AA6. Oke deh, di sini aku udah buat page pertamanya. Kita akan masuk ke page yang kedua, yaitu page di mana ada tumpukan foto polaroid yang masih bertumpuk jadi satu, teman-teman. Kita akan klik duplicate dulu ya. Kita akan klik titik tiga, kemudian klik duplicate page. Nah, di page yang kedua ini sebenarnya masih sama persis, teman-teman. Tapi, sekarang, tonton select dulu area polaroid-nya satu per satu. Kemudian, kalian timpakan ke polaroid lain. Kita atur rotate-nya. Timpakan aja secara asal. Kemudian, select yang kedua. Kita timpakan lagi ke sini. Kita atur lagi rotate-nya. Karena di sini aku agak kesulitan untuk mengatur tumpukan-tumpukan fotonya. Nanti kalau aku rotate satu-satu kan pusing ya, teman-teman. Jadi, kita singkirkan dulu yang ini. Kemudian, kita select. Dan kita buat tumpukan yang kedua. Oke deh, sekarang kita udah punya dua tumpukan polaroid-nya. Tapi, tetap kita jadikan satu ya, teman-teman. Kita akan pilih yang ini. Kemudian, kita timpakan aja ke atasnya. Sekarang, kalian select bagian tulisannya. Kalian pindahkan ke kiri. Kita perkecil sedikit. Terus, untuk polaroid-nya kita select. Dan, kita timpakan, taruh di sebelah kanan. Oke deh, sekarang kita udah punya page yang kedua. Kita akan ubah tatanannya. Kita akan buat page kedua, jadi page yang pertama. Teman-teman bisa atur aja ya, teman-teman. Dari page kedua, di drag and drop ke page pertama. Selanjutnya, kita akan buat transisinya, teman-teman. Dari page pertama ke page kedua. Supaya dia bisa berubah, menyebar. Teman-teman bisa arahin aja mouse-nya kalian ke tengah-tengah ini. Nanti akan ada dua tombolnya. Yang pertama, add page. Yang kedua, add transition. Teman-teman klik aja yang add transition. kemudian, tonton klik yang match and move. Kalau misalkan tonton mau buat seolah-olah dia menyatu, menyebar, kemudian menyatu lagi, menyebar lagi, kalian bisa pilih aja kedua page, kemudian kalian copy paste. Jangan lupa, di antara page kedua dan page yang ketiga, juga harus kita kasih transisi, supaya dia kembali lagi. Dari menyebar, jadi satu lagi. Tonton klik lagi di bagian add transition, kemudian klik match and move lagi. Setelah itu, tonton bisa deh preview hasil desainnya kalian. Udah berubah belum sih? Udah bergerak belum sih si polaroid-polaroidnya? Tonton bisa klik preview. Oke deh, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, transisinya antar page ini sudah menarik ya, teman-teman. Sudah oke dan sudah smooth banget. Sesuai sama keinginannya aku. Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain, kalian bisa klik share, kemudian kalian download. Downloadnya sebagai mp4 video. Kalian juga bisa upload di Instagramnya kalian ataupun di Youtube. Oke deh, teman-teman. Gimana? Simple banget kan untuk bikin transisi polaroid yang skater kayak gini. Menarik dan seru banget ya, teman-teman. Jadinya lebih cute gitu. Hasil desainnya kita yang tadinya foto-fotonya kita cuma di galeri. Kita level up jadi sebuah video animasi seperti ini. Yuk, teman-teman langsung dipraktekin aja. Jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil karyanya kalian. Tag aku di Instagram story dengan hashtag gokanfashion dan mention aku di at kanyoni C-A-N-I-O-N-Y-2. Ayo teman-teman, dipraktekin ya. Aku tungguin banget nih. Kalau tonton ada request tutorial atau konten lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya tonton dapat informasi kalau aku ada upload video baru. Thank you semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax